Apa buktinya tempe asli Indonesia? Catatan tempe tertua di dunia yang selamanya diketahui adalah Serat Centini, dokumentasi kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang ditulis pada tahun 1815 Masehi atas perintah Adipati Anom Amangku Negara ketiga, yang kelak menjadi Paku Buwono kelima. Untuk menelusuri jenjak tertua tempe ini, tim Tempe Movement mengunjungi beberapa perpustakaan yang mengarahkan kami ke perpustakaan reksa pustaka di Pura Mangku Negaran Solo. yang menyimpan koleksi manuskrip Serat Centini yang dibuat pada masa Paku Buwono keempat. Tantangan utama dari penelusuran ini adalah bahasa, aksara, serta menemukan naskah asli Aksara Jawa Serat Centini yang merupakan kekayaan bangsa. Naskah ini jumlahnya sangat sedikit. Untungnya, kami bersama Ibu Elisa, lulusan Sastra Jawa Universitas Indonesia Pemerhati Filologi yang bekerja sama dengan Mas Demang Bayun Marsiwi, filolog reksa pustaka Pura Mangku Negaran. Kami berhasil menemukan 10 kali penyebutan kata tempe dalam huruf latin, tersebar dalam 7 dari 12 jilid Serat Centini terjemahan Kamajaya. Selanjutnya, kami mencari tulisan kata tempe dalam Aksara Jawa Kuno dalam salinan tertua Serat Centini, kali ini dari tahun 1908. Ketika kata tempe dalam Aksara Jawa Kuno tersebut ditemukan, rasanya senang luar biasa. Ternyata kata tempe disebut dalam berbagai hidangan acara spesial, seperti wilu jengan melambangkan bahwa tempe memiliki arti tersendiri dalam kehidupan adat-istiadat masyarakat Jawa. Menyaksikan dan menyentuh sendiri bukti jejak dokumentasi tempe sebagai makanan asli Indonesia memunculkan rasa bangga sekaligus hari. Kami berharap lebih banyak orang Indonesia menyadari bahwa Indonesia memiliki makanan asli yang bermanfaat bagi dunia karena bernutrisi tinggi, ramah lingkungan, dan terjangkau. Kami juga mengundang penelusur sejarah makanan Indonesia lainnya untuk berkolaborasi dalam melengkapi penelusuran sejarah tempe. Silakan menghubungi Tempe Movement untuk berkolaborasi. Terima kasih telah menonton!